Jarak VS Perpindahan Dari titik B ke titik C Titik C disini Ini garis lurus ya Jaraknya B ke C Itu 50 meter Yang disebut jarak Yang disebut jarak Good Jarak itu sama dengan Panjang AB ditambah BC 100 ditambah 50 Kayaknya cocok kamu itu ya Olimnya fisika ya 150 meter Selanjutnya Kalau perpindahan Ya perpindahan 50 Perpindahan itu 50 Dari mana Perpindahan 50 Dilihat dari posisi awal Betul sekali Good sampai ke posisi Akhir Ini ya Berapa 50 meter Dari mana 50 meter Dari mana 50 meter Saratoy dikurang 50 Ya Saratoy kurang 50 Jadi panjang AB dikurang panjang BC Saratoy kurang 50 Jadilah dia 50 meter Itu ya Kemudian Masih berkaitan dengan jarak dan perpindahan Itu kondisinya lurus Lurus ya Nah sekarang kalau kita buat dia Berbentu siku-siku Biar bisa dihitung Kalau kelok-kelok itu Agak sulit untuk menghitungnya Benda berada dari posisi A Bergerak Anggap ini garisnya lurus Ke B 4 meter Bergerak lagi dia Bergerak lagi ke C Nah ini Anggap lurus C 3 meter Maka yang namanya Jarak Itu sama dengan Panjang AB Ditambah BC AB nya 4 BC nya 3 Barapu hasilnya 7 meter Itu aja Terus yang namanya perpindahan Posisi awalnya kan di A Tarik Sampai kesini Nah inilah yang namanya Perpindahan Berapa besar perpindahannya Nah dari mana 5 meter Perpindahannya 5 meter Betul Pakai Pitagoras ya Apa itu Teorema ya Teorema Pitagoras Bahwa Kalau misalnya panjang AB ini Kita sebut sebagai Garis AB saja Dari BC ini Kita sebut Garis BC Maka perpindahan itu AC Kan gini AC kan AC Maka panjang AC Sama dengan Akar Dari AB kuadrat Ditambah BC kuadrat AB nya 4 Dikuadratkan Ditambah BC 3 kuadrat Maka AC Sama dengan H 5 meter Paham? Dari Tengah Dari Terima kasih.